Nah, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di, berada di, tetap berada di Desa Wisata Jambu Kediri Jawa Timur. Teman-teman, ini salah satu pembuktian bahwa alpukat Black Avocado, alpukat ini sangat ginja sekali, buahnya seperti ini, di planter bag ada juga buah-buah yang kecil seperti ini, dan buah Black Avocado itu, besarannya seperti ini, teman-teman. Nah, besarannya, alpukatnya rata-rata 1 kg untuk ukuran beratnya. Saya percaya karena saya sudah sering membuktikan bahwa alpukat Black Avocado ini, ini luar biasa. Nah, rasanya yang lembut, yang super lembut, super lembut ya, super lembut, gurih, lekat, kadar oilnya itu sangat lengket-lengket juga. Ini sudah matang, nah, kalau saat kecil itu memang Black Avocado warnanya masih hijau, tapi nanti sebentar lagi akan mulai degradasi menjadi kehitaman. Teman-teman, kita langsung buka. Black Avocado seperti apa, Bismillah. Saya yakin dan saya sudah sering makan alpukat ini. Nah, ini ya, Bismillah. Wuh, teman-teman. Seperti ini ya. Nah, untuk ukuran ketebalan, tebal juga. Teman-teman bisa melihat ya, ini mungkin mendekat bahwa Black Avocado ini kering, hampir tidak berair seperti ini. Nah, saya akan merasakan Black Avocado. Oh, Black Avocado itu berasal dari introduksi, alpukat introduksi. Kulitnya juga tebal, kategori tebal. Seperti ini. Warna yang cantik. Dia itu punya ciri khas yang tersendiri dengan alpukat yang lainnya. Dia waktu dimakan itu lumer-lumernya dapat. Bismillah. Lumer pastinya. Sangat recommended untuk dikebunkan. Teman-teman, besok saya review juga alpukat yang sudah saya kebunkan, yang berbuah lebat juga. Lembut pol, lembut lumer. Oke. Tidak bawa tisu. Teman-teman, yang penting adalah merawatnya dengan hati ya. Nah, untuk itu, saat ini, setelah ini, kita belajar dengan teman-teman yang dari Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka datang ke sini selama seminggu, belajar di sini, sampai lusa pulangnya. Kita hari ini belajar tentang penyakit alpukat yang sering terjadi kematian. Salah satu alpukat yang sering terjadi terkena masalah adalah penyakit pitoptora. Nah, apakah bisa diobati, apa tidak? Tergantung juga dengan identifikasi kita. Lebih cepat kita penanganannya, akan lebih cepat sembuhnya. Nah, yuk kita sambil belajar ke sana. Sambil kita melihat hari ini, hari ini hari, hari apa ini? Hari, hari apa? Hari, hari apa? Hari, hari apa? Bipit-bipit kecil, ini alpukat, ada alpukat marcus, ada black avocado juga kita kirim. Hari ini, kita pengiriman ke cabang kita yang ada di Deliserdang. Tepatnya di Kota Limbaru, Silebo-Lebo, Deliserdang. Cabang kita Tabulamot Indonesia, Desa Wisata Jamukudiri, cabang Deliserdang. Nah, bibit-bibit yang akan kita kirim, ada black avocado lengkap ya, ada semua varitas. Ada seger, ada peluang, ada marcus, ada durian black tone, durian hitam, OC, musangking, semuanya ada. Tentu saja durian yang bagus itu, durian mulai dari bawah, seperti ini. Dari bawah sampai pucuk, ada daun-daunnya. Kita kirim alpukatnya juga gitu, banyak. Ini kita kirim sebanyak 2.600. Ulum, hari ini hari, hari apa? Hari Rabu, berarti sampai sana? Hari Minggu, Pak. Hari Minggu, nah, musuhnya seperti itu. Hari Minggu sampai di Deliserdang. Untuk bibitnya seperti ini ya, semuanya sitring daun, kita usahakan bibitnya adalah bibit yang berkualitas. Seperti ini, agak, bibitnya, batangannya gede-gede. Dan terima kasih teman-teman, yuk kita langsung menuju ke lahan satunya bersama teman-teman dari Karsel untuk belajar cara mengatasi penyakit pitoptora. Yuk. Nah, teman-teman, kita hari ini belajar tentang cara penanggulangannya salah satunya adalah penyakit pitoptora. Jadi, beberapa hal bagi pekebun itu yang notabene bahwa berkebun itu saat bunga-bunga seperti ini, ini seneng, seneng Alhamdulillah, karena itu salah satu kebahagiaan kita waktu menanam, merawat, bisa membungakan, tapi juga tidak boleh lengah ketika tanaman ini terserang penyakit pitoptora. Pohon ini namanya, jenis alpukatnya adalah alpukat kelut. Alpukat kelut ini saat ini terserang pitoptora. Serangan akibat apa? Tadi sudah saya sampaikan ya, teman-teman, bahwa serangan pitoptora itu terjadi pada satu adalah keasaman tanah sehingga pH-nya menurun. Yang kedua adalah dari faktor ulat tanah yang makan akar alpukat sehingga akar alpukat itu menjadi luka dan bakteri akan begitu saja masuk lewat melalui akar yang luka. Yang kedua itu, yang ketiga adalah saat munculnya bunga. Saat kalau kita deteksi saat ini, ini langsung kita menganalisa, menjustis bahwa ini faktor bunga itu juga akan mempengaruhi kesehatan tanaman. Jelas, karena otomatis tenaga yang dikeluarkan terlalu banyak untuk memberikan asupan ke bunga sehingga kondisinya lemah. Saat lemahnya tanaman ini, maka akan muncullah penyakit-penyakit salah satunya adalah pitoptora. Sama sebenarnya seperti kita pada waktu musim saatnya ada virus covid, corona, kondisi tubuh kita lemah, maka bakteri atau virus akan begitu saja masuk ke tubuh kita. Nah, teman-teman, kita melakukan saat ini pemberian treatment untuk mencegah karena pohon ini kalau tidak sesegera ditangani, maka pohon ini 10 hari lagi, insya Allah 10 hari lagi mati. Insya Allah seperti itu. Jadi harus ada penanganan sejak dini. Maka dari itu saya sering menyampaikan, kalau kita ada interaksi, kita ada chemistry terhadap tanaman kita, pasti akan selamat. Yuk kita sambil. Ini Nur, airnya Nur. Nah, saya menggunakan, nih teman-teman harus melihat dulu, disini harus fokus disini. Ini tanaman ini, bisa cek, ini tanaman ini, mendekat, fokus. Nah, ini adalah bitoktora, dia coklat kehitaman seperti ini, ini belum melingkar ya. Kalau sudah melingkar sepenuhnya, akan memutus sel jaringan tanaman yang ke atas, namanya agropetal, bayopetal. Nah, kalau sudah melingkar, maka dia akan terbutus selnya, maka akan mati. Nah, sesegera mungkin untuk antisipasi untuk pemberian Nordoc. Nah, kita gunakan satu sendok saja. Satu sendok penuh, Nordoc, nanti warnanya tidak menjadi putih, tapi warnanya lebih ke hijau. Nordoc itu seperti ini warnanya ya. Apa warnanya ini mas? Pink atau apa? Merah bata. Nah, tambahkan juga di tan. Di tan ini, spesifikasinya disini untuk bitoktora juga. Seperti ini. Satu sendok. Kita sedikit saja untuk supaya kental. Nihar. Jadi, menurut saya bukan cat mawar atau cat mawar biru. Bukan cat tembok, bukan cat... Nordoc, bukan Nordoc, bukan Nordoc ya. Seperti ini. Kita kuaskan. Yang kena boleh langsung segera ditangani. Yang belum kena juga boleh diantisipasi. Nah, seperti ini. Kita kuaskan. Harus sampai masuk dikosok-kosok kayak gini. Boleh dicat sampai sini, boleh. Nah, nanti kita melihat hasilnya. Apakah ini bablas mati atau sembuh ya. Nanti kita cek satu bulan ke depan. Teman-teman dari Kalimantan Selatan sudah pulang ya nanti ya. Sudah di satu bulan ke depan. Tidak ada laporan dari belakang. Indur. Pasak-pasak, Indur. Loh, kita bawain di sini lagi. Tidak ada laporan dari belakang. Enggak, airnya enggak. Tolong enggak. Airnya enggak. Sini, bawa sini. Habis, Indur. Nah, mau dicat sampai atas ya boleh. Tapi fungsinya hampir tidak ada. Jadi Nordok itu kalau dicatkan warnanya seperti ini. Nordok dan Antrakol lebih dominan ke... Nordok dan Ditan lebih dominan warnanya di Nordoknya. Habis, Indur. Sini. Nah, sekarang kita tambahkan 2 sendok untuk pengocoran di media tanam. Ditan. 2 sendok. Nordok juga 2 sendok. Aduk, ya. Aduk, ya. Penuh, ya. Opa. Separuh. Oke, ya. Sudah. Sudah. Nah, ini terdiri dari 2 Nordok, 2 Ditan. Kita kocorkan, setelah itu nanti ditambahkan air. Tambahkan air. Tambahkan air. Eh, tanggal. Medianya saja nggak? Medianya saja. Nah, tentu saja air itu harus... Obat itu harus terserap sampai ke akar yang terluar atau terdalam. Kebutuhan airnya berarti sekitar 20 liter sampai 25 liter. Supaya baik Nordok Ditan tadi bisa mengenai akar-akar yang terluar. Nah, teman-teman juga harus belajar tentang media tanam. Mas Heri, media tanam yang baik, media tanam yang benar itu salah satunya adalah 321. Lagi nggak? 3 sekam, eh, 3 tanah, 2 sekam, 1 buku kandang. Nah, ini sudah sekamnya sudah hancur. Nah, medianya seperti ini jadinya. Jadinya, meskipun disiram sebanyak mungkin, air itu langsung ambles. Ini kan nggak ada genangan. Artinya media alpukat itu, dia senangnya seperti itu. Senang air, tapi tidak suka air. Artinya begitu disiram, langsung ambles ke bawah. Ini nggak mungkin tergenang berapapun air yang tersiram. Nah, ini juga salah satu, apa ya, karena kalau banyak terjadi genangan air itu akan mengakibatkan keasaman tanah. Atau pihak tanahnya ngedrop. Yang jelas itu salah satu juga pitoptora terjadi karena keasaman tanah. Nah, tapi kalau yang ini, saya sudah langsung menjustice karena faktor bunganya yang lebat. Nah, sampai ke atas-atas sana. Untuk penambahan media tadi, Pak, kalau tidak seperti ini kan? Kalau ini kira-kira satu, satu setengah tahun, kalau kita mengurangi media tanam, menambahkan dan mengurangi, media tanam yang atas saja kita buang. Yang atas. Nah, media tanam yang atas kita buang sekitar berapa? Satu kilan, 20 cm boleh, 15 cm boleh. Tinggal tambahkan pupuk kandang sama sekamnya sedikit. Karena kebutuhannya ini adalah kebutuhan pupuk kandang sebenarnya. Nah, boleh dipupukkan di sini, boleh. Boleh di sini, karena tajuknya sudah di luar bis beton ini, berarti boleh ditambahkan di sini. Memberikan pupuk sebenarnya bagusnya di sini, di luar. Tapi karena kalau airnya, meskipun di luar, tapi kalau airnya sedikit ya percuma. Tapi kalau di dalam, kita memberikan pupuk di dalam, tapi airnya banyak juga terserapnya sampai ke terluar. Oke, ini sudah berapa liter? 25 liter sudah ada enggak? Sudah ada. Oke, itu ya teman-teman. Kita sambil jalan-jalan bagi teman-teman. Yuk. Kalau kita kan sudah, biasanya sudah tanam duluan, kita enggak kasih bis beton. Itu apa lebih baik, bisa enggak kita tambahkan bis beton, menyusul? Enggak bisa, karena sudah terlalu dalam itu. Iya, berarti enggak bagus juga kalau batang itu tertimbun dengan tanah. Enggak bagus juga. Biasanya sudah tanam duluan, siapa tahu, karena melihat di sini, ingin seperti ini, apakah bisa kita tambahkan. Enggak, masukkan sisanya air itu percuma eman-eman enggak? Masukkan di sini enggak? Masukkan di dalam. Nah, gitu loh. Oke, teman-teman. Terima kasih. Kita jalan-jalan di sini enggak? Seragamnya. Overhead avocado. Kekuatan alpukat. Oke, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa dan mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang sangat peduli dengan alam dan bumi kita. Itu ya. Terima kasih. Salam dan doa buat keluarga. Salam dari Desa Wisata Jambu Kediri Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, podo jeninya Agus sih.